Antoni Ginting dan kawan-kawan berhasil memulangkan Piala Thomas setelah 19 tahun ngebolam. Namun prestasi tim Piala Thomas terasa hambar karena merah putih tidak boleh berkibar. Sebabnya adalah Indonesia dinilai lalai oleh Lembaga Anti-Doping Dunia atau WADA dalam melaksanakan agenda terkait anti-doping. Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI adalah entitas yang memiliki tugas dan fungsi atau TUSI terkait segala hal terkait agenda anti-doping di bawah koordinasi WADA. Singkat cerita dibalik keberhasilan tim Thomas memulangkan Piala Thomas terungkap pula satu borok yaitu LADI yang tidak menjalankan TUSI POKO dan berakibat fatal. Akibatnya sang merah putih tidak boleh berkibar di seluruh ajang olahraga internasional. Luar biasa bukan bobroknya LADI ini? Bikin lidah kecut kepedesan pengen ngomel. Apa dan siapa LADI ini? Tugas dan fungsinya sangat sederhana sebenarnya. Memastikan seluruh agenda anti-doping berjalan di bawah koordinasi badan anti-doping dunia atau WADA. Gak ada yang lain. LADI berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pengurusnya ditetapkan dengan SK Menteri, sehingga secara struktur LADI setara dengan Direkturat Eselon I. Sangat cukup dan layak sesuai cakupan dan lingkup kerjanya yang sangat teknis. Pengurus LADI antara lain Ketua Mustafa Fauzi, Wakil Ketua Reza Maulana, Sekretaris Jenderal Desi Rosmelita, dan tim Sekretariat Desi Tapuri. Sebenarnya kejadian gagalnya Indonesia mengibarkan sang merah putih bukan pertama kali ini. Pada saat event ASEAN Games tahun 2017, di mana Indonesia sebagai tuan rumah juga sempat terancam dijatuhi sangsi serupa oleh WADA akibat kerja Amburadul LADI tentunya. Beruntung Presiden Jokowi ketika itu langsung turun tangan melakukan lobby sehingga sangsi dimaksud bisa dianulir. Kebayangkan kalau diplomasi Presiden Jokowi tidak ada, tuan rumah sendiri tidak boleh mengibarkan benderanya. Dampaknya sepele tapi sangat serius. Ujung dari perlombaan olahraga yang membawa nama negara adalah memperdengarkan lagu kebangsaan dan pengibaran bendera kebangsaan bagi atlet negara yang naik podium juara. Publik menjadi bertanya-tanya sekiranya ada faktor kesengajaan dari LADI sehingga insiden serupa bisa terjadi berulang kali. Dari berbagai sumber catatan pinggiran berhasil mendapatkan daftar pengurus LADI. Pengurus LADI antara lain, Ketua Dr. Mustafa Fauci, Wakil Ketua Dr. Reza Maulana S. B Medical Science Honours MM Mars, Sekretaris Jenderal Dr. Gigi Desi Rosmelita S. Perio, dan Tim Sekretariat Desi Tapuri. Dari situs resmi MPR juga didapatkan bahwa pengurus LADI pernah beraudiensi dengan Ketua MPR, Bambang Susatyo, pada tanggal 1 Oktober 2021. Satu poin yang dibahas pada pertemuan pengurus LADI dengan Bambang Susatyo, yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI tersebut, adalah usulan penguatan kelembagaan LADI menjadi berada di bawah Presiden dengan alasan supaya bisa meningkatkan jumlah tes dan jumlah laboratorium anti-doping di seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah dengan status kelembagaan sekarang yang berada langsung di bawah Kemenpora, LADI sudah menjalankan tugas dan fungsinya? Terbukti tugas dan fungsi tersebut tidak berjalan sampai berulang kali, maka patut diduga ada faktor kesengajaan dari LADI. Permasalahan kegagalan eksekusi di tingkat teknis operasional, seperti tes anti-doping dan laboratorium tersebut, sesungguhnya cukup diatasi dengan perbaikan profesionalisme pengurus dan pelaksana. Bukan langsung loncat ke kelembagaan, di saat Presiden Jokowi justru sedang mendorong penggabungan dan pembubaran lembaga negara termasuk BUMN. Begitu kira-kira. Catatan pinggiran ini ditulis gandasitumorang di sintesanews.com Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90 Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.